Cara mengembalikan akun free power yang terkena ban atau di-hack Halo guys, balik lagi bersama gue disini di channel Sergaming Oke guys, di video kali ini kita akan membahas gimana sih cara mengembalikan akun free power yang terkena hack atau di-ban Nah, sebelum kita masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu Dan bagi kalian yang udah subscribe, gue ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini Nah, seperti judulnya disini, gue akan membahas gimana sih cara mengembalikan akun free power yang terkena ban atau di-hack Nah, mungkin banyak dari kalian yang akunnya terkena ban dan juga terkena hack disini Karena kalian mungkin ceroboh untuk menekan link-link yang disediakan oleh seseorang Dan kalian tidak sengaja menekan link tersebut Link tersebut merupakan link pising guys ya Jadi hati-hati aja jika kalian bermain media sosial Jika ada yang mengirimkan kalian sebuah link, maka kalian Apa ya? Keusatikan guys ya Kalian gak usah pedulikan Kalian langsung hapus aja Nah, oke guys disini kita langsung aja masuk ke tutorialnya guys ya Nah, yang pertama tuh kalian harus punya akun guys ya Akun lain yang bisa kalian gunakan untuk membuat laporan Bang, kalau akun gue bisa gak? Kalau akun gue gak bisa guys ya Karena disini kita akan membuat laporan secara resmi guys Nah, kalau untuk akun gue guys ya Disini gak ada yang namakan customer service Jadi, kalian harus punya satu akun lagi Untuk kalian gunakan membuat laporan Atau kalian bisa menggunakan akun teman kalian guys Untuk membuat laporan akun kehilangan Nah, disini kita langsung aja contohkan guys ya Yang kedua disini kalian masuk di menu customer service Nah, kita masuk disini guys ya Customer service Nah, nanti tampilannya seperti ini guys ya Oke, disini kita satu hal yang dilupa guys ya Kalian harus saling ID kalian yang terkena hack atau bnet guys Contohnya disini gue cari akun yang ID Akun teman gue udah gak dipakai selama 30 hari Ini aku buat juga ya Kita pakai aja sebagai percobaan Disini kalian saling aja ID-nya guys Seperti ini Nah, kalau sudah tersaling guys ya Disini kalian langsung aja masuk ke menu customer service Oke, sudah disini Ada beberapa pilihan game guys ya Disini ada nama tiket Irfan Apandi Oke Ini ada tiket laporan banyak Nah, disini kalian tekan yang paling bawah guys Disini ada 3 kolom Ada relasi media Relasi kerjasama Dan pertanyaan lain seputar game Nah, disini kalian masuk aja disini guys ya Pertanyaan lain seputar game Nanti ada tiket seperti ini guys Ini contoh tiket yang sudah gue buat guys ya Akun terkena hack Nah, terus kalian buat lagi tiketnya Kalau mau guys ya Nah, yang pertama disini tuh Apa ya Kalian harus punya alasan guys ya Alasan yang jelas Kenapa akun kalian terkena hack atau bnet Nah, disini kolom pertama ada username Ini username gak bisa diganti guys ya Karena ini merupakan terkait di akun free fire kalian Terus disini ada nama game Kalian pilih aja game disini Disini banyak guys ya Ada undang, kontrak, of duty, of valor, dan free fire Oke, kalian pilih free fire guys ya Karena akun kalian Akun free fire guys Jadi kalian pilih aja free fire Oke Disini juga ada Ini namakan kategori guys Disini Kategorinya kalian bisa disini Kalau kalian butuh bantuan teknis Seperti permasalahan jaringan Atau akun kalian sering Apa ya, foreclose Kalian bisa menikam bantuan teknis guys Terus disini ada promo dan event guys ya Kalian bisa bertanya tentang Event atau promo di ingame ini Misalkan kalian tidak mengerti Ini promonya gimana Kalian bisa bertanya langsung ke CS nya guys Nah, disini juga ada Menamakan pembayaran atau top up Nah, misalkan guys ya Kalian top up diamond Tapi diamond nya tuh gak masuk guys ya Kalian bisa melapor disini guys Kenapa diamond kalian tidak masuk Ini berlaku Apa ya Ini berlaku Saat kalian top up di ingame game guys ya Kalau kalian top up di tempat lain Maka kalian tidak bisa menggunakan menu ini Menu ini bisa digunakan Jika kalian top up Di dalam ingame secara langsung guys Oke, disini ada Akun guys ya Nah, jika akun kalian terkena hack Atau bnet Kalian pilih akun saja guys Oke, selanjutnya disini kita isi di kolom subkategori Nah, disini ada pilihannya guys ya Akun terkena ban Akun terkena hack Atau kendala madman Tidak dapat bermain di BR rank Oke, disini kalian pilih aja Pernah masalahan yang kalian sedang hadapi guys ya Apakah akun kalian terkena ban atau hack Misalkan disini gue Pilih akun terkena ban Nah, disini kalian tinggal saling aja ID yang telah kalian copy tadi guys ya Oke Ini tempel Disini otomatis nickname-nya sudah tampil guys ya TBAD tadi Oke, dan disini Hal yang paling penting guys ya Kalian isi Kolom pertanyaan dan permasalahan Yang kalian sedang hadapi guys Disini Gue saranin kalian membuat Sarang atau Permasalahan yang secara logis guys ya Sesuai dengan yang kalian alami Kalau kalian bikin asal-asalan sih Waduh Itu gak bakal diterima guys Dari pihak Garena Maka kalian disini harus Bikin alasan atau pertanyaan yang Apa ya Secara Bisa diterima secara logis guys Nah Disini gue akan contohkan guys ya Oke guys Disini gue sudah Membuat laporan guys ya Kalian bisa membacanya Disini gue membuat Penyataan Halo Tim Garena Disini saya punya Permasalahan Akun saya terkena ban Tapi saya tidak tahu Kenapa bisa Kena banit Padahal saya tidak Menggunakan cheat Saat bermain Bisakah akun saya Dikimbalikan Saya yamin Akun saya bersih dari Cheater Nah setelah kalian Membuat laporan Seperti ini guys ya Disini penyataan gue Kurang panjang guys ya Jadi Saat kalian membuat laporan Kalian buat aja Penyataan yang lebih panjang Dari ini guys ya Supaya Tim Garena tuh Lebih mengapresiasi Usaha kalian Untuk mendapatkan akun Kalian sendiri guys Oke disini langsung aja Kita kirim guys ya Kirim Disini sukses guys ya Membuat laporan Laporanmu Kamu telah diterima Mohon menunggu Beberapa saat Untuk melihat status Tiket laporan Pada tab List Tiket Serta tidak mengurupkan Laporan Data permasalahan Yang sama Berulang kali Oke Saat kalian menguruskan Laporan Cukup satu kali aja ya Permasalahan kalian Kalian tunggu aja Sampai direspon Oleh pihak Garena Oke disini Laporan pertama gue Belum dibalas juga guys ya Kalian bisa menunggu Mungkin sekitar Beberapa jam Atau beberapa harga Karena antrian Kalian pasti banyak Disini kalian Sering-sering aja Untuk mengecek Kedalam inggame Apakah Laporan kalian Sudah dibalas Piat Garena Atau tidak Disini Sudah terakhir Nanti kalian bisa Tulis percakapan guys ya Nah disini Kalau kalian Lambat Lampat untuk Merespon Isi lagi disini Kalian langsung aja Lihat di list ticket Nah Disini Kalian nanti Menerima laporan Dari pihak Garena Oke Cukup muda guys ya Oke guys Mungkin segitu aja dulu ya Cara mengembalikan Aku yang terkena Hake dan Benek guys Jika akun itu Bener-bener Milik kalian guys ya Maka akun itu Bisa kembali Kepada kalian guys Gue jamin Oke guys Mungkin segitu aja dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax